Saat Anda menangis di depan si narsisti Beratnya beban emosional dan psikologis dalam hubungan Anda dengan si narsisti membuat Anda kadang-kadang menangis di depan mereka namun Anda akan menemukan mereka sebagai makhluk tanpa jiwa yang tidak merasakan apa-apa Mereka hanya memberikan tatapan kosong kepada Anda tanpa empati Anda mungkin menemukan diri Anda menangis berjam-jam di depan mereka dan mereka hanya menutup telinga seolah-olah mereka tidak dapat mendengar Anda atau dalam skenario terburuk, mereka akan menyuruh Anda pergi ke tempat lain untuk menangis Mereka mengartikan tangisan sebagai tanda kelemahan Anda Mereka juga memandang tangisan sebagai taktik manipulasi Mereka percaya jika Anda menangis, Anda sedang berbohong atau mencoba memanipulasi mereka Bagi si narsistik, tangisan Anda dianggap sebagai kemenangan mereka Ini berfungsi sebagai bukti bahwa mereka lebih unggul dari Anda menunjukkan kendali emosional yang mereka miliki terhadap Anda Ketika mereka telah menghancurkan Anda, maka mereka merasa menang Mungkin saat itu Anda akan melihat seringai, smirk, mereka yang khas sebagai tanda kemenangan mereka atas Anda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih